Intro Tabragan satu unit mobil barang kontainer peti kemas Hino dengan mobil barang box kenter di jalan lintas pera tebing tinggi km 14 Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Kronologi yang terjadi sebelum mobil barang kontainer peti kemas Hino BK 8957 FI yang dikembudikan oleh Riki Hamdani warga Mabar yang tidak mengalami lukas sedikitpun, ia datang dari arah tebing tinggi menuju medan. Tempatnya di bawah jembatan penyeberangan orang CPO, mobilnya oleh ke kanan masuk ke jalur berlawanan arah dan posisi mobil memalang jalan tersebut. Pada saat masuk ke jalur berlawanan arah, mobil box kenter BK 8786 GF yang dikemudikan oleh Hartodo warga Amplas yang datang dari bedan berdujuh tebing tinggi dihantam oleh mobil Hino hingga bemper depannya penyot. Dan korban mengalami luka memar di kaki kanan dan dilarikan ke klinik tutun sehati Tanjung Merawa. Akibat kejadian tersebut, sekirap pukul 6 lewat 15 waktu Indonesia Barat, warga yang melintas untuk bekerja menuju Kimstar Tanjung Merawa dan sekitarnya sempat mengalami kemacetan panjang. Sehingga dengan cepatnya, kepolisian lalu lintas Polestar Diri Sedang membuka jalur berlawanan arah guna memperlancar pengendara yang hendak menuju tebing tinggi. Dari Tanjung Merawa, Ahmad Jais melaborkan. Terima kasih telah menonton!